selamat menikmati saya apabila ini ramadhan terakhirku saya akan berstikan kepada Allah bahwa saya berjihad melawan kecurangan bila ini ramadhan terakhirku aku akan membela semua yang jujur dan adil saja bila ini ramadhan terakhirku aku akan lawan semua yang salah input betul tak? betul? ampe itu kan itu ya Allah ada pengantar langsung topi, kacamata, belum bawa air kaburuburu ya Allah ya Allah baik dengan mengucap a'udzubillahimina syaitanirrojim kenapa mengucap a'udzubillahimina syaitanirrojim? karena banyak setan a'udzubillahimina syaitanirrojim karena banyak setan jadi pakai a'udzubillahimina syaitanirrojim lalu yang kedua bismillahirrohmanirrohim kenapa kudu bismillah? karena kulu amrin ribalin layubdau bismillah fahu'abtal, fahu'abtal, fahu'abtal perkara itu semuanya harus dimulai dengan bismillah lalu saya mengucap alhamdulillahirrohbilalamin kenapa? karena harus puji Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena di malam ahad ini malam senin malam senin ini biasanya orang mah jalan kemana gitu kita di masjid mengatakan-atakan ucap alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa'ala alihi wa'azhu'ai wa'azhu'aji wa'azhabihi ajma'in dan kita bersalam serta salawat kirim salam semoga Allah sampaikan salam kita kepada nabi muhammad nanti nabi muhammad akan menjawab salam kita beserta seluruh keluarga istri dan sahabat-sahabatnya yang keempat berlindung kepada Allah atas kejahatan makhluknya di tempat ini ada? mungkin ada mungkin tidak siapa mereka? mereka yang tidak mau senyum dengan saya itu berarti berseberangan yang ketiga yang keempat berlindung kepada Allah berlindung kepada Allah sepenuhnya barangkali aja ada orang jahat yang mau tembak saya tidak jadi bahkan hewan yang mau menggigit tidak jadi dengan bacaan itu lalu bacaan dari nenek saya Bismillah Rabbi Allah Hasbi Allah Tawakkaltu ala Allah Iyatasam tu billah Fawatu amri ilallah Masya Allah Laquwata ila billah ini bacaan yang diijazain sama nenek saya bacaan pemungkas untuk melindungi kita dari semua kejahatan setelah itu semua komplit baru saya duduk dan mengucap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa mu'ala Mangkonde yang saya hormati saya manggilnya Mangkonde karena memang ada kondenya dan saya cukurnya di tempat beliau promosi komisi 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 ini lihat hasilnya keren dan terima kasih kepada DKM DKM yang membuat acara ini terselenggara Alhamdulillah jazakumullah khairul jazak juga kepada emak-emak yang perjuanganmu telah membuktikan hasil bahwa yang kau pilih telah menjadi pemenang masalah dicurangin mah belakangan yang penting menang dulu betul karena insyaallah pemenang itu tidak akan pernah kalah dan kalah pun menang bagaimana bisa orang islam di kalahkan bagaimana mungkin orang mu'min bisa di kalahkan oleh mereka gak mungkin kopi alhamdulillah saya gak kopi ini diskriminasi ini tapi saya kopi belum makan ada kue-kue dulu satu macam satu potong ya ayah jadinya jadi enak gitu kalau gak ada kue-nya mah gak usah ngasih kopi karena kopi tanpa kue sakit mah adirin dan dimulakan Allah emak-emak yang mulia dan seluruhnya yang saya tak sebutkan lagi satu persatu para guru wabah khusus guru saya guru ndap ang yusuf dan semua yang saya tak sebutkan lagi satu persatu para alim ulama yang hadir yang tawaduk yang duduk di ujung sana di ujung sana di tengah-tengah yang tidak mau ketahuan alimnya duduk tawaduk mohon izin hamba yang doif dan kurang ajar ini berbicara demi untuk menyampaikan satu baris ilmu karena mengamalkan hadis nabi balik walauka ayah ya kepada pak polisi yang menjaga wuduh masya Allah bisa cukup cukup kepada pak polisi yang menjaga doang bukain kepada pak polisi yang menjaga yang selalu berada bersama kita ya ada good cop ada bad cop ya tapi rata-rata semua good cop yang bad cop itu yang melindungi kecurangan paling satu dua yang lainnya insya Allah good cop terbukti semua berjalan dengan damai tenang tentram jangan sebar permusuhan dengan menebar berita hoax hari ini polisi lagi dihadapkan dengan rakyat eh rakyat jangan terpancing mereka adalah orang-orang yang telah mengeluarkan keringat untuk mengawal kotak suara gak lihat itu sampai dipanggul sampai berendam di sungai sampai naik sepeda sampai mengarungi hutan-hutan itu dilihat juga dong jangan cuman yang ada seada buruknya langsung di upload keburukan itu gak usah di upload kau simpan saja yang di upload itu adalah tanda tangan bawas lu atas laporan kecurangan yang kau sampaikan oh jangan formulirnya tapi tanda tangannya karena itu yang akan membuat yang curang bisa ter diskualifikasi bukan sosial media tapi laporan kecurangan kepada bawas lu kok ngomong ramadhan terakhir kok begitu karena apa karena memang zamannya karena emang waktunya karena emang masanya bila ramadhan ku ini terakhir ya akan aku dharma baktikan untuk memberantas semua kecurangan dan bergabung bersama ulama'u warosatul ambiya yang kita tunggu apa perintahnya si kepada para tentara yang hadir juga saya ucapkan jazakumullah khairul jazak terima kasih atas hadirnya antum itu itu membuat kita makin damai makin tentram seolah-olah kita ada di samping orang yang bela makanya pakai seragam banyak yang tidak pakai seragam wih ada seragam itu seragam naun palestina baik teman-teman sekalian mari kita mulai bismillahirrahmanirrahim ada atlet disini atlet atlet kamu atlet atlet catur hoki wih udah nikah belum astagfirullah lazim keren keren begini jodohin ah ini atlet hoki belum nikah ini high quality high quality jomblo ini eh lihat ini atlet hoki itu keren banget yang yang kuat berminat tolong hubungi saya tadi udah saya sampaikan materi ini di rancai kek sekarang saya mau sampaikan lagi kepada teman-teman sebagai pengisar karena ini penting sekali mau mengkaji ramadhan dari sini mulainya siapa namanya kang al-gifari atlet hoki kalau kamu mau bertanding januari bertanding 2019 latihannya kapan latihannya kapan dua tahun sebelumnya latihannya terus dua tahun kenapa karena januari 2019 mau bertanding kalau kamu gak usah latihan langsung aja tanding kira-kira gimana hancur dan itu pun setelah bertanding masih masuk babak penyisihan kan lalu kemudian berikutnya babak final kan finalnya bulan februari perhatikan bulan januari tahun 2017 dia mulai latihan untuk bertanding januari 2019 dan dalam pertandingan itu dia mesti ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke supaya bisa masuk final di bulan februari 2019 itulah ilustrasi menyambut ramadhan ramadhan adalah bulan perlombaan jadi jangan pernah mulai di ramadhan mulailah sebelum ramadhan gak bakal bisa jadi pemenang gak bakal menghasilkan insan takwa karena endingnya ramadhan adalah kutiba alaikum musyiam kama kutiba ala lazina min kablikum lalakum endingnya takwa makan udah berapa kali kita ya ikut ramadhan tapi gak takwa-takwa yang salah al-baqarah 183 atau kita jangan pernah menyalahkan ayat jangan mau dibohongin sama al-ma'idah 51 pale lobo menyan dari situlah kita berpecah betul dari situ kita berpecah hey kita punya 714 suku tidak pecah kita punya 6 agama tidak pecah kita punya 630 dialek bahasa gak pecah kita punya 13.000 pulau gak pecah kita punya ribuan adat suku gak pecah hanya dua pilihan presiden terus pecah kayak gini pikirkan itu ntar saya belum mau bahas itu ibarat segmen ntar segmen tiga sekarang masih segmen awal pembukaan mas mas anda mesti latihan betul dua tahun untuk menyambut untuk ikut dalam sebuah lomba hoki lihat gak saudaraku sekalian maka begitulah kita dalam menyambut ramadhan ramadhan itu kita ini ada karena ramadhan pak kita ini mulia karena ramadhan pak gak ada ramadhan berlangsak hidup kita pak gak ada ramadhan kita hina pak gak ada ramadhan kita hina dina pak mari saya buktikan ibarat sebuah grafik ibarat sebuah grafik ini sumbu X ini sumbu Y betul yang X yang mana ini sumbu Y ini sumbu X ya sumbu X ini adalah umur apa umur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 15 akil balif bikin di rumah bikin ini jawaban dari topik ini andai ini ramadhan terakhirku bikin di rumah bikin di rumah bikin di rumah kenapa suaranya makin gede pak bikin di rumah ini grafik umur akil balik itu mimpi basah umur berapa ya pertama kali umur berapa 12 12 ganjen loh orang mah dimana-mana 16 gak kecepatan loh oke lah 12 bikin grafik mulai umur 12 oke dengerin ini ngundang orang teknik begini saya ngundang orang teknik bukan ustad waktu umur 12 lu sholat atau ibadah ngapain aja sholat gak jujur lu jangan kepe tugas KPU loh sholat sholat belum umur 12 belum berapa banyak 5 rukat 5 waktu apa enggak paling juur ma'asar doang ketika di sekolah depan guru lupa lagi paling jumatan doang kapan sholatmu utuh umur berapa sampai sekarang belum pak gue ketok SMA oke jadi umur 12 sholat 0 tapi sekali-kali sholat pak oke lah mungkin 10 rukat sehari semalam gak sampai 17 mungkin ya oke puasa udah full apalagi sedekah belum ada terus sholatnya gak full puasa full sedekahnya tidak apalagi ngaji belum oke paham semua andai remadhan terakhirku ntar malam bikin umur tulis disininya ini amal sini umur ya sini apa ini apa oke sholat ini baru 10 puasa lalu apalagi nambah umur 20 sholatnya udah berapa full masih belum belum ya oke lah mungkin 15 rukat lah mungkin subuh lewat lah begitu ya puasa udah full udah sedekah belum udah dikit-dikit ngaji tiap hari gak masih belum udah ngaji duha gak gak rawatib salah satu lah du tahajud belum naik umur 25 oke tambah lagi terus nih terus banget sholat udah full 17 insyaallah duha 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 belum juga coba ada gak yang duha oke puasa full sedekah mulai ngaji mulai tahajud mulai belum juga witir gak kecuali romadon dan terus anda isi sampai usia 40 kalau sekarang udah 40 sekarang ada 60 gak usia ada gak gak ada belum ya tampangnya 60 tapi nya oke setelah itu sampai dengan usiamu sampai dengan usiamu lalu kemudian kalau kau mau detailkan maka 15 ke 16 tambahin 10-12 titik Muharram Safar Rabul Awal Rabul Akhir Raja Syakban Ramadan Salwa Zulkadah Zulhijjah oke maka ketemu titik Ramadan maka disini apa tambahannya apa ibadah dalam Ramadan taraweh terus puasa terus Tadarus terus Witir terus Jakat terus Infak Sodakoh terus Sholat Id terus Itikaf terus oke setelah terjadi semua titik-titik itu maka mulailah anda akan melihat Bismillahirrahmanirrahim Ngerin tapi ada orang umur 40 sholatnya belum full puasanya full tapi gak sedekah maka kita bilang itu amalan anak umur 12 tahun pantas rezekinya seperti anak umur 12 tahun ada ada cuma sholat doang tapi di upload ada ada loh jangan jangan suudan dong kenapa sih ketawa begitu ketawanya penuh arti loh nah jadi teman-teman sekalian amalan sholat doang ini amalan anak TK SD gitu loh emang itu standar basic gitu loh tergantung pangkat di pundakmu tergantung penjabatan yang koemban dia direktur utama selain dia sholat dia harus membuat semua staffnya sholat itu amalan direktur utama dan semua transaksi keuangannya syariah itu direktur utama itu amalan seorang direktur utama amalan seorang polisi selain dia sholat maka dia harus mencegah semua kecurangan dan ditangkap-tangkepin yang inputnya salah itu amalan seorang polisi seorang presiden setelah sholat memang wajib sholat tetapi yang lebih daripada itu bukan lebih dari ibadah sholat ya yang akan dilihat dan dinilai sebagai dasar adalah seorang presiden amalannya bukan sholat sholat mah udah pasti wajib kudu tapi seorang presiden amalannya adalah menjaga kedaulatan Indonesia dari tangan-tangan penjajah asing menjaga kedaulatan NKRI menjaga rakyatnya jangan sampai ada yang lapar menjaga BBM gak usah naik 14 kali naik gila ya bener gitu loh mas maka mulailah kau gabungkan titik-titik itu nyesel duduk di depannya kelihatan nyeselnya ini dah udah lah maka mulailah digabungkan maka grafiknya yang terjadi adalah lihat grafiknya yang terjadi adalah ya kan terus surganya disini pak 40 ya tahajud belum eh baru menaik buru mati baru menaik eh serius pak eh ketemu ramadhan solat full taraweh tadarus itikaf zakat fitrah zakat mal bayangkan witir senyum gak pernah sia-sia jadi setelah melawati Muharram Safar Rabi Akhir Rajab Syaban ramadhan habis ramadhan gak witir habis ramadhan gak puasa habis ramadhan gak tahajud habis ramadhan gak taraweh habis ramadhan gak tadarus habis ramadhan gak itikaf habis ramadhan gak ada zakat habis ramadhan kemana ramadhan itu emang ibadah cuma bulan ramadhan maka ramadhan demi ramadhan kita lalui tidak menghasilkan output yang maksimum yaitu takwa karena grafik kita adalah Muharram Safar Rajab Syaban Ramadan Ramadhan Sawal Zulqodah Zulhijjah Muharram Safar Bilakal Bilawal Bilakhir Rajab Syaban Ramadhan Sawal tiap tahun begitu Zulqodah Zulhijjah Muharram Safar Bilawal Bilakhir Rajab Syaban Ramadhan Sawal Sudara sekalian ini gak akan sukses ini gak akan berhasil dalam berjuang di dalam bulan ramadhan tidak akan pemenang gak akan jadi pemenang boro-boro kenapa hey ini ya kata kuncinya ini ya andai kata Ustaz Yusuf hanya mengizinkan Ustaz waktu Ustaz cuma 3 menit misalnya begitu ini yang akan saya ngomongin syarat keberhasilan ramadhan adalah latihan di luar ramadhan dan syarat mendapatkan layar tulukadr adalah latihan dalam bulan ramadhan itu kuncinya jadi teman-teman sekalian ulama-ulama zaman dulu telah memberikan panduan panduan kepada kita yaitu malam nispu syakban jangan dibilang bid'ah kalau ente gak mau gak apa-apa tapi jangan bilang bid'ah karena masa orang ibadah disuruh masuk neraka tapi kan itu kan gak ada contohnya siapa bilang gak ada contohnya tiap malam ibadah yang paling banyak sebanyak-banyak itu ada contohnya sembayang sebanyak-banyak yang kamu mau imam syafi'i itu 500 rokat kalau bulan ramadhan 100 rokat di luarnya puluh ayo bilang imam syafi'i bid'ah karena rasulullah tidak sampai 500 rokat ayo bilang kalau berani jadi jangan apa-apa bid'ah 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 jangan enak aja nyuduh orang masuk neraka bid'ah lo bid'ah lo jangan bid'ah itu kalau nyata-nyata tidak pernah dikerjakan nabi dan bertentangan dengan rasulullah tidak semua yang nabi gak kerjakan itu bid'ah tidak semua nabi baca quran gak pernah pegang quran lalu ngapal lu pegang masa bid'ah itu bener gak karena quran mulai dicetak tahun 1736 di jerman johannes gutenberg ketika menemukan mesin cetak zaman sahabat mana ada quran ditulis pertama kali oleh usman bin afan lima buah itu bukan untuk semua sahabat dipegang satu oleh usman bin afan dipegang satu di mesir satu di yaman satu di syam satu di mana waktu itu indonesia belum ada soalnya jadi begitulah teman-teman sekalian jadi nispu syaban itu patokan eh udah nispu syaban maka latihan menyambut ramadhan begitu nispu syaban malamnya tahajud dan terus-terus sampai ketemu ramadhan itu namanya latihan begitu nispu syaban geber langsung sholat witir 11 rokaat kenapa mau nyambut ramadhan begitu ramadhan gak kaget lagi begitu nispu syaban geber pada rusan kenapa kan menyambut ramadhan begitu nispu syaban mulai itikaf kan mau ramadhan itu namanya latihan untuk menyambut bulan suci ramadhan maka orang yang seperti inilah yang akan berhasil menyambut bulan suci ramadhan dan satu ramadhan dia udah geber sampai tanggal 20 dia geber tuh nge-satu sampai tanggal 20 kenapa musti ngotot kenapa karena dia mau menyambut laylatul qadar di 10 yang akhir baru ceger dia tutup tuh handphone handphone diibadah kepada Allah dia pulang ke rumah sekedar untuk mandi dan berbuka dia kembali bercengkrama dengan Allah di masjid itu akan berhasil itu membuahkan takwa dan kalau itu terjadi maka mayoritas orang bertakwa dan kalau mayoritas bertakwa tidak akan ada kecurangan balik lagi kenapa karena kalau penduduk satu kampung satu negeri banyak yang beriman dan bertakwa akan kami curahkan keberkahan atas mereka dari langit dan dari bumi dari langit berupa diangkat pemimpin yang soleh yang adil yang jujur dan menjaga kedaulatan dari bumi merupakan rakyat yang tentram yang adil yang kompak inilah anugerah terbesar hasil dari buah orang yang bertakwa namun kenyataannya ramadhan demi ramadhan terus lewat tanpa sisa karena biasanya kita santai bahkan ibadah aja ntar ah sholat gue lengkap kalau ramadhan ntar lihat ternyata enggak pasti pak enggak akan pak betul lu mesti latihan kan mau ikut lomba kan bagaimana bisa enggak pakai latihan langsung lomba maka ramadhan akan menjauh lalu kemudian malam pertama trawe kedua capek ketiga izin keempat enggak kelima ntar leil tul koder baru gue trawe ternyata enggak juga begitu leil tul koder hari pertama kayaknya malam ganjil aja deh ya deh gue malam ganjil aja deh begitu malam ganjil aja ntar deh malam 27 malam 27 bablas ketiduran lewat lagi tiap tahun terjadi seperti itu apa yang dihasilkan dari ramadhan saudaraku wake up bangunlah kita ini beruntung karena ramadhan tanpa ramadhan apalah artinya kita tadi grafik itu kalau di total di rata-rata maka kita akan mencapai grafik tinggi kenapa kenapa karena terbantu oleh ramadhan yang tadi itu ramadhan saw wal ramadhan saw wal gitu terus jadi terbantu itu karena ramadhan tanpa ramadhan apalah artinya hidup bahkan sering saya menuliskan bahwa hidup kita sebenarnya ini adalah menunggu dari ramadhan ke ramadhan berikutnya itulah makna hidup menanti dari ramadhan ke ramadhan berikutnya tanpa ramadhan kita bukan apa-apa tanpa ramadhan kita insan-insan yang lemah yang terlalu banyak salah dan dosa yang gak akan bisa ketutup dengan amal kita seberat dan sehebat apapun mudah-mudahan ini sebagai pengantar untuk kita bertanya-jawab lebih lanjut cukup alhamdulillahi rabbil alamin sebagai pengantar oh iya sebelum tanya-jawab ini sebelum tanya-jawab ada yang hendak saya sampaikan saudaraku tadi baru sepotong ayat ayatnya adalah kalau peneluk satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah maka Allah akan curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi namun bagaimana apabila tidak rata-rata gak bertakwa apalah terjadi ada dalam hadis nabi apabila maksiat berkembang di kalangan umatku maka azab Allah akan turun secara merata bila maksiat berkembang ada maksiat yang lebih besar dari orang yang curang balik lagi gak ada pak kalau ente berjudi ente doang yang rugi mungkin dengan bandarnya kalau antum mabuk antum doang yang rusak yang lain kagak paling kaca nako tetangga lu pecahin kalau anda berzina yang rusak keturunanmu dan pasanganmu itulah maksiat yang berlaku atas setiap pribadi tetapi maksiat yang dilakukan oleh saksi palsu ini akan merata apabila saksi palsu itu ada di Aceh ada di Medan ada di Pekanbaru ada di Palembang ada di Padang ada di Lampung ada di Bengkulu ada di Jawa Barat ada di Jawa Tengah ada di Jawa Timur ada di Balikpapan ada di Samarinda ada Banjarmasin ada Palangkaraya ada Palu ada Makassar ada Ambon ada Sulawesi semua ya ada Polikara ada Wamena ada Jayapura ada Papua ada Nusa Tenggara Timur ada di Kupang ada di Lombok ada di Bali maka itu namanya terstruktur sistematis dan masif itulah sebesar-besarnya maksiat dan kalau Anda diam saja tidak menyalurkannya dengan jalur konstitusional yang benar maka Anda termasuk sejahat-jahatnya orang yang turut serta mendiamkan maksiat itu karena itu lawan segala kecurangan lawan segala kezaliman dengan jalur konstitusional yang tepat laporkan kepada Bawaslu sampai Bawaslu menerima laporan itu dan ditanda tangani dan kumpulkan tanda tangan itu apabila itu terstruktur apabila itu sistematik apabila itu masif maka itu tanda kita akan punya presiden baru jadilah pembela pembela Allah ya ayuhallazina amanu kunu ansar Allah jadilah pembela pembela Allah saya katakan itu kalau ada kecurangan kalau tidak ada tidak usah dicari-cari kalau tidak ada tidak usah menyebar hoak betul? sepakat? tapi kalau ada diam saja lu sejahat-jahat orang caranya sudah saya katakan tadi bukan menebar berita tapi melaporkan ke dalur yang benar dan hak itu konstitusional itu hak Anda karena itu kami selalu berjuang tidak akan pernah lepas dalam perjuangan itu dalam kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh peserta hadirin ini kepada seluruh emak-emak tolong salurkan infak Anda yang tepat untuk mendukung perjuangan ini mungkin Anda yang tidak sempat untuk berjuang bersama maka insyaallah bi'amwalikum hartamu itu yang akan mengantar kita ke dalam syurganya Allah SWT baik mari mari sebelum saya tutup dengan doa tolong diedarkan diedarkan dalam rangka perjuangan diedarkan diedarkan mari semuanya